Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua teman teman kalau dimanapun berada dan sore hari ini saya mau berkeliling lewat depan sana nyampe ke sawah tadi yang dibersihkan bekas pohon jeruknya oke kita ikuti videonya let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua teman teman dan inilah update terbaru dari banyuangi ofisial di sore hari ini kelihatan rumah ananda paralpa yoga sepi-sepi saja cuma ada pengasuhnya di depan sini juga ada istrinya mas ajis juga ini ada mbak jalil ya nah itu dan sore hari ini saya mau mensurpe yang dimana tadi siang di belakang rumah ananda paralpa yoga tempatnya disana teman teman ya nah itu di belakang sana di belakang rumah neneknya ananda paralpa yoga itu ada pemotongan kayu yang dimana lahan tersebut tersebut ataupun sawah tersebut sudah dibeli pak joko jadi saya mau berjalan bersama mas ajis kaos dan dia adalah adenya ananda paralpa yoga saya mau mereview tanah ataupun lahan yang baru saja dibeli sama pak joko yang katanya mau dibuat kandang ternak dan saya bersama mas ajis mau mensurpe lahan tersebut lewat akses jalan yang di depan rumah ananda paralpa yoga ini nah itu tepatnya ada di belakang sana yang ada pohon kelapa itulah letak lahan yang baru dibeli pak joko oke kita simak videonya teman teman saya melalui jalan yang di depan rumah ananda paralpa yoga ini seberapa jauh antara rumah ananda paralpa yoga dengan lahan yang baru tersebut nah saya sambil menuju lahan tersebut bersama mas ajis kaos sambil ngobrol seberapa jauh dari sini juga berapa lebar dari lahan tersebut dan ini mas ajis masih dipanggil istrinya kita tunggu dulu teman teman nah ini mas ajis juga memvideokan teman teman ya itu kira kira pak lebarnya berapa ini pak kalau lebarnya saya kurang tahu jangan tahu jangan kita lihat saja kalau tanahnya langsung kakasnya itu langsung ke jalan raya karena asasnya itu bagus sekali soalnya langsung di jalan raya ini jalan aspal ini ya jalan aspal jalan aspal jadi kita tengok saja gimana tempatnya nah ini saya nyampe di pertigaan yang dimana pertigaan ini langsung menuju ke rumah ananda paralpa yoga yang lurus sana itu langsung ke rumah makan mewah oke saya pelok kanan dari rumah ananda paralpa yoga ini dan melalui perkampungan seperti ini ini masih tetangga ataupun saudaranya ananda paralpa yoga nah ini biasa ananda paralpa yoga membeli makanan di toko ini nah ini juga ada toko nah ini teman teman jadi pas jembatan ini nah ini ada tanah kosong nah nyampe sini lah batas rumah ataupun batas tanah yang baru dibeli pak joko kemarin dan di pinggir jalan jadi dari depan kelihatan seperti ini masih kumuh teman teman ya masih banyak pepohonan kecil nah ini juga perkebunan dulunya teman teman yaitu kebun jeruk nah ini kanan kirinya juga ada kebun dan di depannya ada persawahan dan tidak jauh dari rumah ananda paralpa yoga dan jalannya aksesnya ini teman teman nah ini akses masuknya oke kita masuk dulu nah disana juga masajis juga mempidriukan di paling tengah sana nah ini area yang baru dibeli pak joko di pinggir jalan sampai ujung sana jadi yang tadi sudah dipotong kayunya itu yang paling ujung yang paling belakang itu sudah langsung menuju ke rumah ananda paralpa yoga di sebelah kanan jadi pas pintu dapurnya ananda paralpa yoga jadi sawahnya jadi sawahnya ataupun lahannya masih tidak terawat teman teman banyak pepohonan liar seperti ini dan bekas lahan jeruk nah itu kelihatan rumah ananda paralpa yoga dari sini dan ini pun lahannya sangat luas dari pinggir jalan asfal di depan tadi langsung close ke belakang sana dan ini banyak pepohonan liar yang tumbuh di sini juga ada pohon pisang jadi inilah lahan yang baru dibeli pak joko mungkin dibuat kandang ternak yang katanya masajis mau ternak kambing nah ini batas dari lahan yang sebelah punya orang jadi batasnya ini ada pagar nah itu sampai ke ujung sana jadi lumayan luas kalaupun dibuat rumah ini ada beberapa rumah ya kalau ke belakang sana nah itu teman teman valoper paralpa yoga saat ini sudah membeli lahan baru untuk bisnisnya pak joko jadi tanahnya sendiri masih tergenang air hujan teman teman nah ini juga banyak rumputan sepertinya lahan ini lama tidak dibersihkan ataupun dirawat jadi banyak tumbuhan liar di sini nah itu teman teman jadi doakan terus ananda para bayoga sehat selalu banyak rezeki bisa usaha yang lain lagi dan bisa membahagiakan orang tuanya jadi saat ini ananda para bayoga juga masih di jakarta masih banyak lap show lap show yang belum dilaksanakan jadi ananda para bayoga cukup lama di jakarta nah beginilah situasinya kalau nampak dari depan teman teman ya dan ini akses jalannya masih rusak seperti ini dan disana terlihat juga di depannya ini depannya tanah ataupun lahan dari ananda para bayoga persawahan yang sangat luas sekali nah itu kelihatan ya ini teman teman ini teman temannya nah itu teman temannya adik firman juga disana juga di warung mewah disana ya di jalan menuju ke warung mewah jadi beginilah akses lahan yang baru dibeli oleh pak joko jadi langsung tembus ke jalan raya ataupun jalan akses jalan utama teman teman ya nah ini penampakan yang dari depan sini ini langsung tembus ke rumah belakang dari ananda para bayoga juga rumah neneknya seperti itu nah ini juga masih kemampuan seperti ini jadi saya sambil pulang ya jadi rumah ananda para bayoga ada lampu yang nomor dua nah itu masuk masuk ke kiri nah itu teman teman dan ini saya kembali lagi ke ini teman teman ya ini batasnya juga dan saya mau kembali lagi ke warungnya mbak anggi menewati depan yang pertigaan yang masuk ke rumah nanda pada bayoga ini teman 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 ini teman teman yang nanya pakai bayoga jadi tidak jauh dari rumah aslinya nah itu nah ini di depan ini ada pertigaan ini ini berkiri dari rumah nanda para bayoga nah begitulah saya men-survey sore hari ini dimana lahan yang baru dibeli dan tadi siang itu dipotong kayu-kayunya dan dibuat jalan menuju ke rumah nanda para bayoga lewat belakang jadi kemungkinan pak joko seperti yang diobrolkan kemarin waktu di warungnya mbak anggi pak joko ataupun bapak dari nanda para bayoga ingin usaha ternak kambing teman teman jadi di lingkungan sini banyak tetangga tetangga sini yang memelihara kambing seperti ini teman teman di sebelah kanan saya ini ada rumah kambing yang dimana sudah dihuni beberapa ekor nah ini kambing juga jadi di kampung sini banyak yang usaha ataupun bisnis seperti ini teman teman jadi pak joko gak gak mau ketinggalan untuk usaha bisnis kambing dan juga yang lainnya dan saat ini pak joko juga masih bisnis jual keliling yaitu semangka yang kemarin dan katanya semangkanya juga mau datang lagi nah itu kandang kambing jadi area sini banyak tetangga tetangga ataupun saudaranya pak joko termasuk ini juga masih saudaranya pak joko di sebelah kanan jadi ini akses menuju ke rumah anandaparabayoga nah ini sebelah kanan kiri juga ini masih saudaranya dan yang berwarna hijau ini rumahnya masajis kaos nah ini teman teman jadi begitulah untuk sore hari ini update terbaru dari panjang yang official selalu mengupdate info-info terbaru dari rumah anandaparabayoga jadi cukup itu dulu sore hari ini dan doanya untuk anandaparabayoga semoga usaha-usahanya keluarga anandaparabayoga tetap jaya ataupun bisnis-bisnis bapaknya tetap maju nah itu kelihatan akses menuju ke tanah yang baru yaitu di belakang rumah anandaparabayoga oke cukup itu dulu panjang official hari ini tanggal 17 februari 2023 sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati